Banjir Bandang juga melanda wilayah Kecamatan Ngalian, Semarang, dan menyeret tujuh mobil hingga hanyut ke sungai. Evakuasi mobil menggunakan alat berat. Inilah detik-detik ketika Banjir Bandang menyeret tujuh mobil hingga ke tengah sungai beringin di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu Malam. Mobil-mobil ini hanyut diterjang Banjir Bandang saat terparkir di depan rumah dan di jalan umum di wilayah Wahyu Utomo Tambak Kaji Ngalian. Sejumlah mobil bahkan terseret arus hingga dua kilometer dari titik awal parkir. Untuk mengevakuasi tujuh mobil warga yang hanyut di sungai, tim SAR gabungan mendatangkan alat berat Senin siang. Satu persatu kendaraan diangkat menggunakan ekskavator. Selain menghanyutkan mobil dan motor, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga. Perumahan Wahyu Utomo di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir. Sepanjang hari Senin, tim SAR gabungan membantu warga membersihkan material sisa banjir yang berserakan di dalam rumah-rumah warga dan di jalanan. Menurut warga, banjir di perumahan Wahyu Utomo sudah terjadi tiga kali dan banjir kali ini yang paling parah. Tiba-tiba, istilahnya gak ada. Pelabat kan saya lihatin terus. Jadi saya lihat terus kondisi air itu, Pak. Masih jauh, masih dalam. Enggak ngira kalau banjir itu. Saat itu saya masuk ke kamar lagi, keluar lagi udah wupuat datang tiba-tiba airnya. Tempat saya sendiri ini, rumah saya ini, semua barang yang di dalam tidak ada yang bisa dipilih. Jadi KTP ya hilang, HP hilang, apalagi alat-alat elektronik semua musnah. Berdasarkan data BPBD setempat, sekitar 70 kepala keluarga terdampak banjir bandang akibat hujan deras dan banjir kiriman. Agus Hermanto dan Ali Mustakfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.